Intro Liga Inggris beri kebijakan baru untuk buka puasa Ada momen menarik pada pertandingan Lester City melawan Crystal Palace pada selasa kemarin Wasi sempat mengandalkan laga sejenak Pengantian ini rupanya ditunjukkan untuk para pemain muslim yang sedang menjalankan puasa Ini memang kebijakan baru dari Premier League Operator Liga Inggris sepakat untuk mengandalkan laga sejenak jika waktu berbuka puasa telah tiba Ini sekaligus dari pertama kali dalam sejarah Liga Inggris pertandingan dihentikan Untuk memberikan kesempatan pemain muslim berbuka puasa Dan di Stadion King Power ada dua pemain dari dua keseluruhan yang sedang menjalankan kewajibannya Mereka adalah Wesley Vovana bintang muda milik Lester City Serta andalan kristal bales yakni Ceku Koyate Momen ini terjadi saat laga berjalan setengah jam Vicente Goethe yang siap menundang bola Sengaja menundang tendangan bolanya tersebut Wasi kemudian mempersilahkan Vovana dan Koyate untuk membatalkan puasanya Tanpa menunggu lama mereka langsung berlari ke pinggir lapangan Dalam sebuah rekaman video terlihat jelas bagaimana Wesley Vovana menenggak air Untuk segera berbuka puasa Kesempatan yang diberikan ini pun membuat sang pemain merasa sangat bahagia Neymar segera perpanjang kontrak bersama PSG Perpanjang kontrak Neymar memang menjadi prioritas utama PSG menjelang akhir musim 2020-2021 Pasalnya kontrak sang menggap bintang akan habis pada musim panas tahun mendatang Neymar bukanlah satu-satunya pemain PSG yang sedang menjalani proses negosiasi perpanjangan kontrak Manajemen Les Parisi yang saat ini juga masih terus membujuk Gilan Mbappé agar segera menandatangani kontrak yang baru Seperti Neymar, kontrak Mbappé bersama Les Parisi yang akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang Jika tidak mau memperpanjang masa baktinya, PSG akan sekarang-segera melepas Mbappé pada bursa transfer mendatang Kabarnya mereka mematuk harga sebesar 150 juta euro untuk klub-klub yang memenati jasa dari Mbappé Chelsea tahan imbang Real Madrid di kandangnya sendiri Real Madrid hanya bisa bermain imbang 1-1 kalah meladani Chelsea Dalam leg pertama semi-final Liga Champions 2020-2021 Chelsea inggul terlebih dahulu melalui aksi dari Christian Pulisic di manit ke-14 Kemudian Real Madrid membalas lewat sepakan keras dari Karim Benzema di manit ke-29 Gulenya tersebut membuat Benzema sudah mencetakkan 71 gol di ajang Liga Champions Sama dengan torehan gol milik Raul Gonzalez Dan ini membuat Benzema menjadi top scorer ke-4 sepanjang masa Liga Champions Benzema hanya kalah dari Robert Lewandowski, Lionel Messi, dan juga Cristiano Ronaldo Setelah gol itu, laga terkunci dengan duel-duel ketat Tidak ada gol tambahan hingga menit ke-90 berakhir Hasil ini terbilang sangat buruk bagi Real Madrid yang kini bermain di kandang Dan duel yang kedua pada pekan mendatang diprediksi bakal lebih alot Tetapi melihat statistik dan gol yang terjadi Chelsea kini berada di atas angin Dan banyak yang memprediksi bahwa Chelsea akan segera masuk ke partai final Liga Champions PSG lancarkan rayuan agar Lionel Messi tinggalkan Barcelona PSG masih berharap besar kepada Lionel Messi Seperti yang dilansir dari markah, PSG dikabarkan sedang melansarkan rayuan baru untuk membujuk Messi meninggalkan Barcelona PSG kabarnya sudah menawarkan 2 tahun kontrak untuk Lionel Messi Klub asal Perancis itu dikabarkan juga memberikan gaji yang cukup besar Diakini tawaran gaji itu tak bisa disamai oleh klub manapun Termasuk dengan memberikan kontrak 3 tahun untuk Lionel Messi PSG meyakini mereka menjadi klub yang didambakan oleh sang La Pulga Soalnya Messi ingin bisa memenangkan gelar Liga Champions kembali Penampilan PSG di ajang Liga Champions pada 2 musim terakhir menunjukkan hal tersebut PSG secara beruntun berhasil tambuh semifinal Liga Champions Dan kemungkinan Brisa akan segera masuk ke partai final Resmi Julian Ecclesman tukangi Bayer Munson mulai musim datang Beberapa pekan yang lalu The Rotten mendapatkan pengumuman yang mengejutkan Karena manajer mereka yakni Hansi Flick mengundurkan diri dari jabatannya di musim panas nanti Keberkian Hansi Flick membuat The Rotten harus memburu manajer yang baru Belakangan nama pelatih RB Leipzig yakni Julian Ecclesman dikabarkan dengan posisi lawong tersebut Beberapa waktu yang lalu Bayer Munson mengkonfirmasi bahwa mereka menjalin kerjasama dengan Ecclesman per musim mendatang Di dalam pernyataan resmi itu Bayer Munson mengumumkan bahwa mereka sudah menjalin kesepakatan dengan Julian Ecclesman Pelatih berusia 33 tahun itu diikat dengan kontrak jangka panjang Ia akan menangani The Rotten untuk 5 tahun ke depan hingga tahun 2026 Diberitakan ia akan mulai menangani Bayer Munson pada tanggal 1 Juli mendatang Seam manajer kabarnya ditebus dari RB Leipzig dengan bayaran mencapai sebesar 25 juta euro Real Madrid segera pulangkan Martin Odegaard dari Arsenal Arsenal kedatangan amunisi yang baru Mereka berhasil meminjam Martin Odegaard selama 6 bulan dari Real Madrid Dalam waktu yang relatif singkat Martin Odegaard berhasil beradaptasi Dan memberikan dampak yang besar bagi sekuat Arsenal Alhasil Mikkel Arteta pun ingin mempermanenkan sang pemain di musim panas nanti Dan kini dilansir dari IAS, Arsenal harus melupakan rencananya tersebut Karena Real Madrid tidak memberi lampu hijau bagi Odegaard untuk pergi lagi Mulai musim depan, Martin Odegaard akan lebih terlibat di sekuat Real Madrid Sini di insiden dilaporkan puas dengan masa peminjaman Martin Odegaard di Arsenal Ia menilai sang pemain sudah siap untuk bermain di tim utama Los Blancos Dengan menuannya Luka Modric, Zidane berencana untuk memberikan lebih banyak jam bermain Bagi Martin Odegaard di musim depan nantinya Ditambahkan bahwa Zidane tak mau menjual sang pemain atau meminjamkan Odegaard lagi Ia akan lebih fokus untuk mempertahankan sang pemain Liverpool intip peluang untuk dapatkan Samuel Umtidi Musim ini Liverpool memiliki masalah yang pelik di lini pertahanan mereka Karena para peg mereka tumbang berkantian akibat masalah cedera Demi mengatasi masalah itu, Liverpool diberitakan akan belanja peg tengah yang baru Jargan Klopp ingin agar pertahanan mereka lebih solid di musim mendatang Lebutro mengklaim bahwa Liverpool punya target transfer yang baru Mereka tertarik untuk mendatangkan Samuel Umtidi di musim panas nanti Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool tertarik merekrut Umtidi Karena performanya yang apik sebelum mengalami cedera Sangbek sempat mencari tandem bagi Gerard Piqué di lini pertahanan milik Barcelona Namun beberapa tahun terakhir, performanya terganggu akibat masalah cedera Jargan Klopp meyakini Umtidi bisa menjadi pelapis yang bagus bagi timnya Sehingga ia tertarik untuk segera merekrutnya Sangbek diberitakan tidak masuk ke dalam rencana Ronald Koeman pada musim mendatang Sehingga ia akan dilepas di bursa transfer musim panas nanti Sangbek diklaim akan dilepas dengan harga yang cukup terjangkau Meskipun laporan itu tidak menjabarkan secara detail berapa mahar yang harus ditransfer untuk Sangbek Perancis tersebut Manchester United dan Arsenal bersaing dapatkan striker pencetak 32 gol Kini Manchester United dan Arsenal bersaing untuk mendapatkan pencetak 36 gol Dalam total 104 pertandingan untuk Borussia Mönchengladbach Yang diperkenalkan memiliki harga sebesar 303 miliar rupiah Pemen berusia 28 tahun itu bahkan disebut-sebut siap meninggalkan Jerman pada musim panas nanti Dengan kontraknya yang akan tersisa 1 tahun di akhir musim ini Dan itu menjadi alasan mengapa dia akan tersedia dengan harga murah Yang di sebesar 303 miliar rupiah saja Alasan Eplea yang mencetakkan gol ke-11 musim ini ditengah pekan melawan Hoffenheim Merupakan penyerang cepat yang bisa bermain di semua posisi lini depan Dan memiliki rasio gol yang cukup tinggi yakni 1 gol per 3 pertandingan Dia dibeli gladbar dari Nis pada tahun 2018 yang lalu senilai 424 miliar rupiah Dan sekarang dia bisa saja pindah ke Premier League Alasan Eplea memiliki bandrol yang cukup terjangkau Sementara kemampuannya untuk bermain di penyerang sentral ataupun melebar Dengan kecepatannya setidaknya akan memberikan Manchester United pilihan yang bagus Dan itu akan cocok dengan kaya permainan milik oleh Gunnar Solger Sir dan Sakiri diburu klub asal Spanyol dan juga Italia Seperti yang diberitakan oleh Football Insider Sakiri kabarnya telah memberitahu sang agenya Bahwa ingin meninggalkan klub sepak bola asal Mercedes itu pada musim panas nanti Dalam laporan itu dijelaskan jika sang pemain meminta agenya Agar mencarikan klub yang baru ketika bursa transfer resmi dibuka Namun Sir dan Sakiri sepertinya tidak perlu mendesak sang agenya Untuk segera mencarikan klub yang baru Pasalnya dua klub Liga Italia yakni Lazio dan juga Aes Roma Dikabarkan menunjukkan ketertarikannya besar untuk segera memboyongnya Tetapi Aes Roma dan Lazio tidak akan mudah untuk mendapatkan tanda tangan dari sang pemain Sebab pemain sepak bola yang pernah bermain bersama Bayar Muncan itu Juga diminati oleh klub papanata selah Liga Spanyol yakni Sevilla Minat yang besar yang diperlihatkan Sevilla ingin memboyong Sir dan Sakiri sangatlah wajar Pasalnya musim depan juara Liga Eropa musim lalu itu berpeluang untuk bermain di Liga Champions Perlu diketahui pemain sepak bola berusia 29 tahun itu baru bermain dalam total 13 pertandingan di Liga Premier Inggris 5 diantaranya ia bermain sebagai starter untuk Liverpool Everton yang berencana rayu mantan bintang milik Liverpool Filipi Koutinho memang pernah bersinar bersama Liverpool Akan tetapi ia kemudian memaksa pindah ke Barcelona pada tahun 2018 yang lalu Sayangnya setelah memaksa pindah Koutinho malah kesulitan beradaptasi di Spanyol Dia makin hapus karena kerap mengalami masalah cedera juga Kemudian ada kabar bahwa Barcelona berminat untuk segera melepasnya Sebab mereka tak ingin membayar biaya tambahan kepada kubu Liverpool Kabar yang dilahsir dari Marka Mereka menyebutkan bahwa Blaugrana yakin akan segera melepas Koutinho Setelah melihat penampilan tim asuhan Ronald Koeman belakangan ini Artinya tanpa kehadiran Koutinho, Barcelona tetap akan baik-baik saja Apalagi kini pemain seperti Osman Dembele dan juga Anton Crisman sudah tampil oke Marka menambahkan bahwa kabar itu didengar oleh kubu Everton Mereka pun disebut berminat untuk menampungnya di musim depan Everton juga disebut sangat serius untuk melatangkan Filipe Koutinho Untuk itu mereka disebut telah menyiapkan tawaran sebesar 40 juta euro Filipe Koutinho sendiri sebelumnya mengisahatkan Iasia Bali ke Liga Premier Inggris Setelah mendengar kabar bahwa sejumlah klub Liga Premier Inggris sangat ingin mendapatkan jasanya Jangan lupa bagi kalian yang ingin tahu informasi bola lainnya Bisa kunjungi channel partner kami yakni G-Sport Jangan lupa untuk di-subscribe ya Sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita bola Dan akhir kata What's up Jangan lupa like, komen, dan subscribe